Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami pemirsa curah hujan tinggi membuat fondasi salah satu jembatan yang berada di kawasan wisata Waduk Gunung Rowo Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong rusak parah hingga rontok Intensitas hujan yang masih tinggi tidak hanya menjadi penyebab banjir di Kabupaten Pati Di salah satu jembatan jalan kawasan wisata Waduk Gunung Rowo Desa Siti Luhur Kecamatan Gembong rusak parah akibat aliran sungai berambang yang cukup deras setelah dikuyun hujan lebat Dari pengamatan pagi tadi diperkirakan kerusakan pada ketinggian 3 meter sementara pada sisi fondasi lain bagian jembatan itu justru tidak mengalami kerusakan Operator Waduk Gunung Rowo Zainuddin mengatakan perkiraan penyebab longsor fondasi disebabkan aliran sungai dari dataran yang lebih tinggi cukup deras hal itu bisa menjadi pengaruh dari curah hujan yang tinggi dari Senin kemarin pukul iya sekitar pukul berapa pagi pagi ya Pak Pak penyebab atau perkiraan penyebab ini sudah seketahui penyebabnya dari jen beras itu Pak tapi aliran sungai ini tidak terlalu berasanya kalau aliran ini dari sungai mana dari sungai Bantang dengan kondisi yang belum adanya perbaikan penanda di atas jembatan pun dipasang petugas untuk menghimbau pengguna jalan terlebih wisatawan untuk lebih berhati-hati ketika melintas sehingga untuk sementara waktu hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melewati jembatan tersebut Oksan Nuracay, Simbang Lima TV, melaporkan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih